Peningkatan penjualan perlengkapan dan oleh-oleh haji naik signifikan jika dibandingkan dengan 2 tahun lalu saat pandemi COVID-19. Jika masa pandemi pembelihannya berburu suplemen atau vitamin penunjang kesehatan, namun pada tahun ini sejak diperbolehkannya ibadah umroh dan haji, barang perlengkapan haji seperti baju ikhrom, sarung tangan, alas kaki, pakaian dalam dan kaos kaki kini mulai laris dibeli. Selain perlengkapan ibadah, oleh-oleh seperti kurma, coklat, kacang almon juga laris diborong sebagai buah tangan setelah selesai melakukan ibadah umroh maupun haji. Seperti di toko Kavana ini yang terletak di Kemanteren Umbul Harjo, kota Yogyakarta, yang ramai kembali oleh pengunjung menjelang keberangkatan haji 2022. Jadi penjualan mulai meningkat itu setelah umroh dibuka itu, kemudian hajian ini berita baik juga, jadi sekarang mulai ada peningkatan juga tambahan. Jadi ya calon-calon jam haji meskipun kuotanya dikurangi lumayan banyak, tapi ya sudah lumayan cukup membantu kami yang selama ini bisa diberatkan ya sangat terpungkur dengan adanya pandemi. Harga yang ditawarkan pun beragam, pemilik toko memberikan pilihan harga mulai dari harga terendah, harga tertinggi untuk tiap-tiap produk yang dijual. Para pembeli dapat membeli produk dalam bentuk satuan maupun dalam jumlah kodi tergantung kebutuhan. Tak ada penambahan harga ataupun penambahan perlengkapan yang dijual bagi para jamaah guna menunjang protokol kesehatan selama ibadah. Dengan adanya kebijakan keberangkatan haji tahun ini, diharapkan dapat memutar roda perekonomian para pedagang yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 kemarin, serta pemerintah Indonesia dapat menambah kuota haji para jamaah, agar bisnis perlengkapan dan oleh-oleh haji seperti toko Kavana ini dapat berjalan seperti semula.